selamat menikmati putih biasa gitu bukan putih gading atau warna sel gitu sebutannya kalau biasa di jodan enggak putih biasa uppernya hitam semua pokoknya kalau mata gua ngeliatnya nih mata iri juga pas gua tanya setuju apa enggak dia setuju apa yang gua tanya tau enggak apa warnanya kayak sepatu anak sekolah nih liat ya guys dusnya kayak biasa ya kalau yang unit Indonesia atau lokal peri istilahnya nih ada ada stiker Nike Indonesia kayak gini ini gua beli juga di Hoops Point kayak biasa seharga 2389 2,4 juta lah itu nah ini adalah Nike Air Jordan Satin Black cuma ya enggak semuanya satin ya kayak teman-teman bisa lihat nih di bagian tohnya di pinggirnya ini tetep warnanya kulit side panelnya ini ya satin tapi swast Nike nya ini adalah kulit terus eyelidnya juga ini kulit nah terus ini kita langsung aja ya masuk ke bagian detailnya ini sepatu Air Jordan 1 Hi OG yang ini bisa dibilang enggak ada historinya sih kalau gua baca-baca dan gua lihat temen-temen reviewer yang udah ngebahas sepatu ini atau sneaker ini juga mereka bilang ya historinya enggak ada Oh ya untuk talinya kita dikasih itu dua bawaan nah yang satu kita dikasih tali bawaan warna merah kayak gini nih dan yang satu lagi dikasih bawaannya warna hitam padahal kalau menurut gua nih kalau menurut mata gue ya sebenarnya itu talinya tuh lebih masuk ke warna putih guys nih ya ini udah gue siapin ya lebih adil gitu warnanya ya enggak sih putih hitam putih disini ada merah dikit logo wingsnya ya biarin aja gitu terus ngomong-ngomong kalau soal logo wingnya dia bukan kayak Air Jordan yang biasanya ya yang biasanya tuh dicap gitu loh terus ya udah jadinya nempel banget sama kulit si sneaker nya tapi kalau yang ini kayak dia ada beda lagi beda leather lagi terus ditempel abis itu dijahit deh ini mirip-mirip kayak si Vestasm sih mirip-mirip kayak yang Air Jordan 1 mid Vestasm jadi kayak tambalan gitu terus untuk bagian material yang satinnya nih temen-temen bisa lihat ada di bagian tow nya nih di depan sini ini tuh satin terus di side panel yang tadi gue bilang sama di bagian heels tapi yang bagian atasnya ini sebetulnya kalau ngomongin soal kris ya kalau satin itu bisa dibilang aman juga jadi kalau misalkan ini nakuk pun gitu ya kayak gini sekarang gue tekuk kas kriasi disini tinggal dikinin aja itu gampang hilangnya nah cuma kekurangannya dari satin ini adalah kalau ada di dua kondisi pertama misalkan baret atau nyerempet-nyerempet nih guys uh tuh satin udah susah buat dibenerin lagi terus kalau kedua kotor kalau kotor tuh perawatannya tuh beda dia tuh kayak namanya kain ya jadi tuh ngeresep ke dalam tapi untungnya disini dia tuh satinnya warna hitam nah walaupun warnanya hitam tapi kelihatannya kayak dua warna nggak sih kalau ini ngomongin uppernya dulu yang yang midsole nggak usah diomongin dulu kalau bagian uppernya ini kelihatannya kayak dua warna karena sejatinnya yang satin warna hitam ini cara fisik matah ngeliatnya ini gua kayak warna metal jadi warna-warna besi yang warna silver tapi tua dan ini gua ngeliatnya malah ganteng dibalik yang tadi gua bilang ini kayak sepatu sekolah warnanya maksudnya warnanya kayak cocok aja buat dipakai temen-temen berangkat sekolah ini tuh warnanya cowok banget dan maco sih ya tapi kalau buat gue pribadi gua sih suka ya warna metal gun abu-abu gini tuh karena motor gua sendiri juga warnanya abu-abu dan hitam menurut gua emang warna cowok gitu terus ngeliat ngeliatnya yang tadi balik lagi soal tali ini kan midsole-nya doang yang warna putih ya terus yang bagian outsole-nya juga warna hitam nah kalau outsole-nya merah gitu loh kalau sole merah bolehlah jadi nemenin si wingsnya warna merah tapi ini kan indikasi warna hitam warna putihnya cuma segaris doang di bagian bawah sini menurut gua lebih adil kalau kita ngasihnya warna putih gini tapi ya temen-temen kalau pengen warna merah juga ya nggak papa karena kan ada temennya juga warna merah tuh masuk di wings sini-sini nah terus ada lagi yang bikin beda dari kepatu Air Jordan Hai yang sebelumnya udah pernah rilis yaitu di bagian logo Nike Air di bagian tangan ya di atas biasanya tuh kan dikasihnya tuh pakai material bahan ya gue ambil breto gua tuh andalan banget nih nih tuh kalau breto ini kan kain ya sedangkan kalau yang ini yang satin black satin dikasihnya kulit yang ini kulitnya kayak ya sama sih kayak kulit yang di sepatunya ini terus ya bedanya juga dibaliknya nggak ada tulis-tulisan tuh kalau yang lama yang pakai kain biasa ini ada tulis-tulisan kalau ini nggak ada terus kode-kodean juga nggak ada di balik di sini dan lagi-lagi ini sepatu Nike Air Jordan Hai OG Black Satin ini punya kode 555-088 gimana berarti kode ini biasanya bisa dipakai ruffle untuk next perilisan Nike Air Jordan di Indonesia jadi ini karena masih baru biasanya harga resellnya belum naik-naik banget gue saranin deh temen-temen hunting kalau misalkan pengen punya tetap pengen ngerasain nantri sepatu Air Jordan beli yang ini aja cuma ya hati-hati nya tetep ya soalnya bahannya kan tadi gue bilang satin cuma kalau dipakainya biasa-biasa aja menurut gue aman-aman lagi sih ini kalau ngomongin dress code kalau teman-teman pakai sepatu ini dan celananya hitam menurut gue kurang karena akan nyaru jadinya celananya hitam sepatunya juga hitam apalagi kalau misalkan teman-teman pakai talinya hitam jadi sekilas kelihatan misalkan cepat gitu ya kelihatannya ya kayak bukan Air Jordan sih jadi ya saran gue mendingan talinya emang dipakain aja warna merah atau warna putih atau atasannya temen-temen pakenya tuh jangan celana yang hitam biru masih oke masih masuk soalnya ini warna itu netral banget warna hitam atau celana yang abu-abu abu tua atau abu-abu muda itu ya masuk juga atau berani juga pakai celana warna warna beige yang apa kain gitu cino warna hijau warna putih ya terserah masing-masing aja sih tapi kalau yang sekarang gue lagi pakenya celana jeans warna abu-abu muda jadi teman-teman bisa sekalian lihat outfitnya abis ini ya udah nggak ada yang bisa lagi gue bahas tuh outsole juga warna hitam demikian info yang bisa gue sampein lewat video ini tentang Nike Air Jordan 1 Black Satine jadi menurut temen-temen gimana ini bagusnya pakai tali warna putih atau warna merah gue akan pakai beda-beda ya di kiri gue akan pakai warna merah di kanan gue pakainya warna putih udah terima kasih buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir seperti biasa nggak usah di like nggak usah di share dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat tapi kalau bermanfaat ya silahkan siapa tahu nambah apa kala gue dan eri pamit undur diri sampai ketemu di video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati